saya dapat kiriman video denotes dari Eko Garmos teman saya dari Bojo saya sama Garmos udah teman lama banget kemarin saya sempet kasih sampel atau seri suruh nyoba karena dia lagi bikin bebek tiet dia juga orang di belakang yang sering bikin motor motor balap di acara road race ya kalau kalian senior atau pemain lama pasti kenal banget namanya Eko Garmos atau bengkel Ultra Gemini Boss dia orang yang udah lama berkecimpung jadinya motor dari zaman saya main motor waktu kuliah dulu berarti berapa ya 10 tahun yang laluan lebih lah saya udah tahu namanya Eko Garmos apalagi khusus untuk wilayah Buorjo, Jogja, Kebumen, Magelang dan sekitarnya karena lokasi bengkelnya Garmos Racing itu ada di Buorjo ini hasil denonya kalau mau keles apa amin mau keles apa amin itu dia hasil deno nya dan dari kesimpulan yang saya obrolin sama dia gimana bos soal performa menggunakan boyacin dibanding pakai membran standar karena di spek standar bebek tiad itu nggak boleh menggunakan membran vivos jadi pilihannya dia bisa menggunakan boyacin katanya pertama bawahnya jauh lebih kuat bisa dicek dari hasil deno nya terus kedua torsi naik nih kenapa bawahnya lebih kuat karena ini nih ini lapis bawah dan ini lapis atas tuh dia lebih tipis jadi untuk bawahnya untuk naik jauh lebih cepat bawahnya jadi lebih kuat suplai bahan bakarnya maksudnya otomatis naik ke power dan ke torsi thank you Eko Karmus